Pemirsa operat bubarkan masa dengan tembakan Nathan Mekin di Papua karena bentrok antar kedua kelompok warga di distrik Kuamki Narama Timika Papua kembali terjadi. Aksi saling serang menggunakan busur panah seperti bedan perang petugas kepolisian Resort Timika yang tiba langsung membubarkan masa dengan mengeluarkan tembakan ke udara. Dua kelompok warga di distrik Timika Papua terlibat aksi saling bentrok. Keduanya terlihat saling serang menggunakan anak panah seperti layaknya di medan perang. Tak hanya menggunakan panah, sejumlah batu dan senjata tajam juga terlihat digunakan warga. Bentrok tersebut terjadi tak hanya di pemukiman warga. Kedua kelompok tersebut saling kejar hingga ke perkebunan dan ke hutan. Sejumlah petugas kepolisian dan Resort Timika sempat kewalahan hingga tak lama berselang ratusan personel bantuan tiba di lokasi. Usai meredam situasi, aparat kepolisian langsung menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat untuk saling berdamai. Diduga awal bentrokan tersebut dipicu ditemukannya salah seorang warga yang tewas akibat terkena anak panah pada Sabtu kemarin. Namun hingga kini belum ditemukan pelaku pembunuhan tersebut. Hingga saat ini, situasi di distrik Kuam Kihinarama masih mencekam. Petugas menghimbau warga agar tak keluar rumah sampai situasi kembali aman. Nathan Making, MNC Media, Timika, Papua